Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menonaktifkan atau cara mematikan tombol pintasan aksesibilitas. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Enjoy! Oke, teman-teman. Mungkin kalian pasti bingung dong. Nah, tiba-tiba kok handphone Oppo saya ada menu tombol pintasan aksesibilitasnya. Nah, untuk menu atau tombolnya dia ada di samping ya seperti ini. Atau bisa juga ada di sebelah sini ya. Tergantung dia posisinya di mana. Karena ini bisa dipindah-pindah, teman-teman. Nah, ini namanya menu tombol pintasan aksesibilitas ya. Nah, ini tuh kalau kita tekan dia keluar menu beberapa pilihan gini. Ada asisten, setelan, aksesibilitas, kemudian ada power, kemudian ada turunkan volume, ada naikkan volume, ada aplikasi terbaru, dan lainnya. Di geser juga masih ada, teman-teman. Nah, masih ada menu lainnya tuh. Nah, tiba-tiba muncul di menu kayak gini. Kan otomatis bingung kan ya? Nah, kira-kira cara mematikannya atau cara menonaktifkannya gimana sih? Nah, sebenarnya gampang aja, teman-teman. Seperti biasa, langkah pertama kalian harus masuk ke pengaturan terlebih dahulu tentunya. Oke, kalian ikuti step by step-nya ya. Kalian masuk ke pengaturan. Kita cari dulu. Nah, ini dia untuk pengaturannya. Kalian pilih. Kemudian, di sini kalian scroll-scroll ya. Kalian cari yang namanya pengaturan sistem. Nah, ini dia pengaturan sistem. Kalian pilih. Kemudian, di sini teman-teman bisa cari yang namanya aksesibilitas. Nah, ini dia. Kalian pilih. Eh, salah. Kembali. Nah, ini dia aksesibilitas. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih yang namanya menu aksesibilitas. Tampilkan fungsi yang sering digunakan di menu berukuran besar. Nah, ini dia kalian pilih. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk pintasan tombol aksesibilitasnya itu aktif. Kalian tinggal matikan aja dengan secara otomatis si menu ini bakal hilang ya. Nih, perhatikan teman-teman. Ketika saya matikan, dia pasti hilang. Nah, itu dia. Jadi, ini cara untuk menonaktifkan atau mematikan si menu pintasan tombol aksesibilitas. Oke, teman-teman. Gimana untuk tutorial kali ini? Cukup mudah, bukan? Nah, buat kalian yang ngerasa terbantu atau tertolong, boleh ya untuk support terus channelnya Mr. Deniz. Dengan cara kasih super thanks ya. Give super thanks. Atau bisa juga kalian bantu subscribe, like, dan share ya video ini. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja video tutorial kali ini. Saya Deniz Izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.